Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam pernah berbohong sebanyak dua kali kok bisa ya Nah jadi itu dikisahkan di dalam Al-Quran tepatnya di dua surah yang pertama di dalam Al-Quran surah Al-Ambiya ayat 63 yang kedua di surah al-salfat surah yang ke-37 di ayat 89 nah aja bacakan salah satunya ya dengarkan baik-baik A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qala bal fa'alahu kabiruhum haba fas'aluhum in kanu yamtikun dia Ibrahim berkata sesungguhnya patung besar itulah yang melakukannya kalau kalian tidak percaya tanyakanlah kepada mereka padahal mereka tidak dapat berbicara nah waktu itu pada saat pada saat kembalinya kaumnya Nabi Ibrahim mereka kaget melihat berhala-berhala mereka hancur berkeping-keping mereka segera menanyakan kepada seseorang apakah ada seseorang yang tadi malam menghancurkan berhala-berhala nah ternyata penjaga kuil yang melihatnya ada aku melihat seorang pemuda namanya Ibrahim kalau begitu bawa dia kita perhatikan dia kepada orang banyak agar mereka dapat menyaksikannya Nah itu di ayat-ayat tiga ayat sebelum dua ayat sebelumnya Hai Nah mereka mereka kata lanjutannya di Al-Ambia ayat 62 Hai mereka kaumnya Nabi Ibrahim berkata Wahai Ibrahim Apakah engkau menghancurkan berhala-berhala ini padahal mereka tidak dapat berbicara Hai nah Hai yang kedua Hai terdapat di dalam Al-Qur'an surah as-safat ayat 89 Hai sakala ini sakim dia Ibrahim berkata sesungguhnya aku sakit Hai Hai pada saat itu Nabi Ibrahim diajak oleh ayahnya Azhar untuk ikut dalam acara perayaan penyembahan berhala nah Nabi Ibrahim berbohong dengan alasan dia sakit padahal dia sehat Hai udah itu aja ya terima kasih Assalamualaikum semoga bermanfaat like komen dan share Hai terima kasih dah terima kasih dah terima kasih dah